Intro Tim softball Putra dan Putri DKI Jakarta masih terus melaksanakan latihan di lapangan softball Senai Jakarta. Sebanyak 15 pemain, baik Putra dan Putri, akan diberangkatkan ke Pekan Olahraga Nasional Papua. Setelah kehilangan gelar juara di Ponjabar 2016 lalu, Tim softball Putra DKI Jakarta ingin mengembalikan supremasi mereka pada Pekan Olahraga Nasional. Dari hasil catatan, softball Putra DKI Jakarta terakhir kali berhasil membawa emas pada Pon Kaltim dan Pon Riau. Sementara itu hasil positif usai melakoni kejuaraan minipon di Senayan, pelatih softball Putri DKI Jakarta Didik Darmawan mengatakan anak didiknya bermain sesuai dengan target dan kemauan jajaran pelatih. Persiapan yang sudah 90% terus membuat Aji Gaya dan kawan-kawan optimis dapat membawa pulang medali emas. 2021 ini kita tidak bisa melihat lagi siapa yang paling di atas, siapa yang paling di bawah, semua semua rata. Apalagi mengenai usia ini, semua rata mulai dari Sabang sampai Merauke, gak seperti dulu gitu. Karena sekarang Indonesia Timur sudah menggunakan pemain asing atau menggunakan pemain luar dari misalkan luar daerah mereka, sehingga pemahaman tentang softball itu sendiri menjadi lebih luas gitu. Target tetap emas, kita optimis tetap emas karena bola softball bulat kita gak tahu, apalagi sekarang sudah merata, kita juga gak tahu lawan kita. Tapi dengan adanya minipon kemarin, kita lebih sedikit mengetahui kekurangan dan kelebihan lawan. Selain itu, menurut Dikdik yang juga mantan pemain nasional, tim softball Putri DKI Jakarta sudah cukup optimal untuk melakoni pertandingan di Papua nanti. Walaupun beberapa tim di daerah sekarang sudah memakai pelatih asing, seperti tim Papua yang memakai pelatih dari Filipina, tidak membuat jajaran pelatih khawatir. Justru dari hasil evaluasi minipon, peluang itu terbuka lebar bagi DKI Jakarta.